Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, kisah Injil hari ini sungguh membuat kita perlu memikirkan panggilan hidup. Kisah Yunus itu sangat menarik karena sebelum Yunus memberitakan pertobatan, justru Yunus bertobat terlebih dahulu. Kita tahu ceritanya mengenai Yunus, bagaimana Yunus tidak mau mewartakan pertobatan itu kepada bangsa Niniwe. Yunus lari, beli tiket, naik kapal ke Tarsis. Dia lari dari panggilan Tuhan, dia menjauh dari panggilan Tuhan. Namun Tuhan tidak kekurangan akal, sudah diku yang terkasih. Tuhan membuat Yunus sungguh-sungguh akhirnya sadar betapa penting karya Tuhan untuk dilanjutkan. Maka orang-orang yang menjauh dari panggilan Tuhan itu sebetulnya akan menderita, sakit. Kita perlu melihat bahwa kita sungguh-sungguh dicipta untuk melanjutkan panggilan Tuhan, mewartakan kabar baik, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kita sungguh-sungguh ingin agar tubuh pelayanan, keluarga, kegiatan-kegiatan itu dipakai Tuhan, supaya karya-karya Tuhan itu berhasil dan berdaya guna. Maka hari ini kita merenungkan bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam diri kita. Untuk itulah kita perlu menghidupi panggilan kita. Karena Tuhan itu sudah menetapkan di dalam diri kita, menaruh panggilan itu dalam diri kita. Sehingga dengan panggilan itu kita perlu bersemangat. Jangan menjauh dari panggilan Tuhan. Dan justru kita diberi panggilan Tuhan supaya mampu melanjutkan karya-karya Tuhan itu dengan penuh semangat. Nah cerita Yunus inilah yang membuat kita perlu memperhatikan dan menghidupi panggilan kita. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak lari dari panggilan Tuhan, tidak menjauh dari panggilan Tuhan. Namun menghidupi, menghayati panggilan itu. Yang pertama, sudah saya ku yang terkasih. Kita harus ingat bahwa panggilan Tuhan adalah mewartakan kabar gembira. Maka pertama-tama hidup kita harus memancarkan kabar gembira. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau kita ingin mewartakan kabar gembira, pertama-tama kita perlu menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu berkarya dalam diri kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh nantinya bukan berasal dari napsu kita, ego kita, mementikkan diri sendiri, tetapi justru dari panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah artinya kita berkarya bersama dengan Tuhan. Maka, sudah saya ku yang terkasih, kita perlu berpasrah kepada Tuhan, atau berserah diri kepada Tuhan dalam segala tindakan kita, atau dalam segala karya kita. Sehingga kita siap menerima segala kemungkinan, dan biarkanlah Tuhan berkarya, dan dia akan menyelesaikan segalanya. Inilah kata-kata Vincensus yang menguatkan hati kita. Karena dengan panggilan itu, kita disadarkan, iya ya, saya dipakai oleh Tuhan. Keluargaku sekarang ini, sungguh-sungguh menjadi sarana jalan keselamatan kepada Tuhan. Kegiatan-kegiatan kita adalah juga salah satu saran yang dipakai Tuhan. Sehingga hidupku harus mewartakan kabar gembira Tuhan. Yang kedua, sesuai yang terkasih, bagaimana kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan itu, selain inti dengan Tuhan, sehingga kita melihat bahwa kita ini dipakai dalam segala karya, jangan lupa bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita juga mengalami kesulitan. Ingat baik-baik, ketika Tuhan memanggil kita, menyertai kita, memberi kekuatan, talenta kepada kita, jangan lupa kita akan masuk dalam kesulitan, cobaan, ujian, ada banyak orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita. Nah, di sanalah kita harus memiliki apa? Daya tahan, kekuatan cinta, ketabahan iman, itu yang perlu kita perlukan. Maka seorang yang menghidupi panggilan, sungguh-sungguh dia ketika menghadapi masalah, dia tidak lari. Justru di sana dia ditantang untuk menghadirkan pengampunan, untuk membawa saudari-saudari dididik, dilatih, dibimbing, sehingga mereka akhirnya juga bertobat. Yunus, sudah seikgu yang terkasih, memberi contoh kepada kita, sebelum Yunus mewartakan pertobatan kepada orang Nineveh, di dalam perut ikan, Yunus bertobat. Yunus menyadari panggilan Tuhan. Dan disinilah Yunus akhirnya mewartakan sukacita yang luar biasa kepada orang-orang Nineveh. Yang terakhir, sudah seikgu yang terkasih, bagaimana menghidupi panggilan, kita perlu juga melihat bahwa kita tidak sendirian, kita punya komunitas, kita punya lingkungan, kita punya pasangan kita, sesama kita, rekan kerja kita, disitulah kita perlu bergandengan hati, tangan, sehingga apa yang kita sampaikan, sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Maka kita perlu mulai menyadari bahwa Tuhan berkarya di dalam diri kita. Tuhan memanggil kita supaya banyak orang akhirnya menemukan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sedalam samudera seluas angkasa Kau selimuti hidupku dengan berkamu Kau tahu engkau menemani selalu 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 Kau tahu engkau menemani selalu